Jangkauannya ini saya buat Tembus sampai 250 km Sekali test Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman semua kali ini Saya akan melanjutkan konten sebelumnya Dimana sebelumnya saya review unit ini Uwinfly X6 Itu sudah ada beberapa konten review Review dari awal pertama kali beli Minus plusnya bagaimana Bagaimana dan apa saja Kemudian upgrade Baterai saya upgrade awal 37Ah Nah kemudian service Kalibrasi dashboard Kemudian setting lampu Dan lain sebagainya Nah kali ini saya akan menunjukkan upgrade Yang mana upgrade nya saya katakan Bisa masuk kategori mungkin agak ekstrim Ekstrim nya apa? Di jangkauan Jangkauannya ini saya buat Tembus sampai 250 km Sekali test Lah kok bisa? Apakah itu hanya klaim? Tidak Ini sudah kita buktikan Kemarin kita touring Kopdar Touring kosmik Ke Telomoyo Touring kemerdekaan Kita disana bertemu dengan teman-teman Dari Semarang Dari Solo Dari Solo Tigo Dari Magelang Dan lain sebagainya Kumpul ke Telomoyo Ini sudah teruji sampai ke puncak Telomoyo Dengan berbonsengan 2 orang dewasa Dan kuat sampai atas tanpa kendala Kemudian turun sampai balik lagi ke Jogja Total hampir sekitar 180-190 km Total jangkauannya Bagaimana dengan kesempatannya? Kan ada yang klaim itu bisa jauh karena Ngegasnya pelan kan? Enggak juga Kita berangkatnya itu full speed Sampai 90-100 km bahkan Per jam gitu ya Tapi berangkat di awal Setelah berkumpul dengan teman-teman Baru kita jalan pelan 40-45 km Tentu dengan Attitude touring ya Kan kita gak mungkin kebut-kebutan Kalau touring gak mungkin saling salib Kita saling menunggu Nah ya singkat cerita Unit ini sudah teruji Dan klaim kami 250 km per jam Itu bisa terbukti Apalagi kemarin setelah pulang touring Masih banyak sisa baterainya Tapi kalau kita betul-betul menghabiskan Sampai 250 km Itu tentu butuh effort yang luar biasa Tapi kami jamin Bisa tembus Bahkan lebih dari itu Tapi amannya ya kita sebut saja 250 km Jangkauan Sekalitas Lalu Apa yang dilakukan? Yang kami lakukan yaitu upgrade baterainya Baterai aki VRL-nya Kita lopas semua Kita bongkar semua Kita ubah menggunakan Live POP 4 72V 100Ah Tanpa merubah dudukan baterai Tanpa merubah jok Bagasi Bagasi masih tetap luas Kemudian Beratnya Bagaimana dengan bobotnya? Bobotnya sama dengan Bawaan U-Winfly Bawaan U-Winfly itu kan Akinya VRL-A Total 55 kg Setelah kita ganti Menggunakan Live POP 4 72V 100Ah Bobotnya sama Artinya apa? Ketika kita upgrade 72V 100Ah Tidak begitu membebani rangka Karena secara bobot Masih sama dengan Ori-nya Secara kenyamanan Suspensi Bahkan kita berboncengan Itu juga masih kerasa nyaman Terima kasih telah menonton! 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 sepertinya entah sudah ada atau belum ya belum banyak lah ya intinya jadi hasilnya itu sangat memuaskan bagaimana dengan biaya saya rasa masuk lah kenapa? karena kemarin kita touring ke Telomoyo itu kan teruji unitnya sudah sampai ke sana dan ini harga unitnya barunya kan sekitar 18 juta ya baru kemudian harga baterainya itu kan ya gak seberapa totalnya total harga unit dan baterai setelah upgrade termasuk upgrade controller dan lain sebagainya itu gak sampai 35 juta totalnya artinya dengan harga 35 juta teman-teman sudah bisa mendapatkan unit seperti ini dengan perform sekali chest bisa tembus sampai 250 kilometer jangkauannya itu spesial chargernya berapa lama? kita gunakan charger 12 ampere sehingga durasi pengecesan kurang lebih 8 jam penuh saya rasa memuaskan lah ya 8 jam ngeces bisa sampai 250 kita lihat bagasinya bagasinya keluang keluang kosong MCB yang tadinya disini sudah kita pindah ke belakang ini sengaja saya bolong gak perlu ditiru teman-teman ini saya bolong karena ini arahnya nanti untuk mudah-mudahan evaluasi kalau ada evaluasi program tanpa bongkar cukup kita masukkan ke sini kemudian baterainya dimana? baterainya ada disini tadi proses perakitan sudah kita tunjukkan nah ini dia BMS nya ups bentar bautnya jatuh nah ini BMS nya terpasang di box ini kemudian 72 volt 100 AH maksimum disarging ini 100 ampere ya ini ya ini 100 ampere kemudian maksimum charging kita anggap aman di 50 ampere kemudian kabel apa ini? ini kita kabel keluarkan khusus untuk mode fast charging ini perlu saya sampaikan kalau teman-teman mau ada yang meniru konsep seperti saya maka kabel charging harus diperbesar karena colokan charging bawaannya itu kan disini ya dibawah sini nah ini kabelnya kecil ini hanya untuk 5 ampere saja kalau mau fast charging sampai 12 ampere ke atas atau 12 sampai 20 ampere itu saya gunakan kabel yang ini ini langsung bypass ke jalur utama baik itu review singkat kali ini dan sekali lagi hanya dengan tidak sampai 35 juta teman-teman sudah bisa mendapatkan unit performnya seperti ini nah ini juga paling ujung-ujungnya kita kita lepas juga nih karena kita sudah selesai riset karena arahnya riset tapi saya sendiri juga masih asik karena setiap hari saya gunakan ini oke mungkin itu silahkan bagi teman-teman yang mau diskusi ya tentunya diskusi dengan santun sampaikan di kolom komentar saran dan kritik silahkan bisa disampaikan atau masukkan mas upgrade apanya atau ada yang yang paling sering ditanyakan itu mengkomparasi unit ini dengan polytron fox air nah next video insya Allah kemarin video touring kami kami bersama dengan teman-teman fox air itu riding bareng sampai ke atas performnya bagaimana next video lah kita ulas sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax